Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa pada pelaksanaan operasi patuh lodaya 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung terus melakukan himbauan kepada masyarakat. Khususnya pengendara-kendaraan bermotor untuk tetap mengenakan masker selama berada di luar rumah. Selain itu, pihak kepolisian pun membagikan ratusan masker kepada pengendara. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung memberikan himbauan dengan cara pendekatan humanis kepada pengendara lalu lintas di perempatan Jalan Al-Fatu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada operasi patuh lodaya 2020 dengan tujuan agar masyarakat tertib dalam berlalu lintas. Selain itu, sejumlah petugas kepolisian pun melakukan pengaturan jarak kendaraan di ruang henti khusus kendaraan atau RHK yang sudah dibuat sebelumnya. Pada operasi patuh kali ini, pihak kepolisian pun memberikan ratusan masker gratis kepada para pengendara dan masyarakat yang tengah berada di lokasi. Pemberian masker diharapkan agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Operasi Batu Lodaya 2020 yang akan kita laksanakan mulai dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus. Hari ini adalah kegiatan preventif di mana kita membagikan masker kepada masyarakat sehingga protokol kesehatan tetapi laksanakan walaupun berada di lalu lintas ataupun berada di jalan terakhir. Operasi Batu Lodaya 2020 berlangsung mulai dari tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat Kabupaten Bandung agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV